Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Bastri dan di video kali ini sebenarnya saya tidak akan mencatakan akutansi karena saya baru saja ambil video tentang akutansi tadi tentang modul kas kecil yang 42 jadi teman-teman di video kali ini saya ingin melanjutkan playlist saya tentang tips nomor kerja tapi saya tidak berbagi modul baru saya hanya ingin berserita sedikit saja saya banyak mendapatkan DM dari teman-teman yang sedang mencari kerja ada yang sudah melamar 1 bulan, belum ada kabar ada yang melamar 2 bulan, gak ada kabar ada juga yang sudah melamar sudah banyak ikut interview, sudah banyak ikut ujian tapi gagal, karena ya mungkin faktor pertama saingannya itu memang pinter-pinter atau saingannya itu lebih dominan dibanding teman-teman kita yang mencari kerja jadi saya ingin berbagi cerita teman-teman menurut saya hal itu sebenarnya gimana ya wajar sih, wajar putih wajar pada tahun 2013, saya baru tamat SMA pada bulan 4 siap UN itu saya sudah mulai mencari kerja ya bulan 9 kan masuk kuliah bulan 9 itu masuk perkuliahan jadi mau gak mau saya harus cari kerja untuk membiayai uang kuliah saya karena gak mungkin dong saya kuliah dibiayai lagi ya maksudnya kalau bisa kerja sambil kuliah saya kuliahnya itu malam jadi pola pikir saya itu pagi saya bekerja sampai sore malam saya kuliah kerja apapun oke lah saya belum pikirkan saya bakal menjadi seorang akuntan saya belum pikirkan saya bakal menjadi orang yang bagaimana yang penting kerja dulu, bisa kuliah dulu nanti soal karir datang sendirilah itu yang pertama kali saya pikirkan seiring waktu saya mencari kerja bulan 4 lamar banyak tuh, lamar-lamar-lamar pada saat saya pertanyaan ke lamar kerja itu dipanggil wah pasti senang banget ush, dipanggil kerja tapi saya tuh gak punya pengalaman gimana sih melamar kerja gimana sih etika melamar kerja gimana sih ini itu saya gak tau apa-apa bertemu dengan HRD lamar ditanya kenapa kamu mencari pekerjaan saya bilang saya cari pengalaman gak lama ujian gak ada kabar lagi itu kesalahan pertama yang saya lakukan kesalahan pertama ketika kamu mencari pekerjaan jangan mengatakan kamu itu mencari pengalaman pekerjaan itu bukan permainan bukan cari pengalaman bosan keluar no it's a bit wrong kalau kata Om Deddy Kobujer kata saya sih itu salah besar ya yang kedua saya lamar lagi lamar-lamar-lamar-lamar gak dipanggil ya kenapa gak dipanggil wajar saya mencari pekerjaan administrasi dimana administrasi itu fokusnya itu lebih mencari wanita sedangkan saya itu pria ya wajar pria itu bekerja itu lebih berantakan dibanding wanita wanita itu lebih rapi soal filing soal lain-lain wanita itu ya nomor 1 lah kalau pria itu ya agak berantakan pria itu cocoknya jadi sales lah atau jadi marketing tapi saya bersiklas mau cari administrasi kenapa? karena saya gak suka bekerja di luar kantor panas-panasan saya jujur saya gak gitu suka saya lebih suka saya berada di kantor saya fokus saya bekerja gitu gak masalah saya nganggur nganggur sampai bulan 8 saya nganggur lagi itu cari pekerjaan ada 20 perusahaan lebih lah saya lamar semuanya antara interview gagal ataupun ditolak gak dipanggil sama sekali nyerah ya pasti nyerah lah udah maksudnya di saat-saat itu ya sudah pikirlah kerja apapun jadilah saya bahkan sempat melamar menjadi apa tukang isi pom bensin di SPBU saya pernah lamar dan saya diterima tapi saya pikir-pikir lagi secara gaji oke sih bisa biaya kuliah tapi apa sih pengalaman yang saya dapat saya sabar sikit lah nunggu lagi kecuali nanti sudah mepet banget saya butuh uang untuk biaya kuliah baru saya kerja itu ya saya skip kerjaan itu tapi anehnya kenapa saya lamar saya pun gak tau juga mungkin karena itu sudah buntu ya saking butuhnya uang saya lamar di SPBU untuk jadi tukang operator minyak ya mungkin itu ada sedikit pengalaman saya gak apa-apa saya sharekan saja pada saat proses mencari kerja itu saya tiap hari itu membuka koran pokoknya tiap pagi koran dah datang sampai rumah saya langsung buka halaman terakhir yang berisi loongan kerja saya cek tuh yang ada accounting yang ada ADM accounting disitu saya belum lamar saya cuma melihat saja melirik saja ada niat untuk melamar tapi tak berani tapi saya pikir kalaupun saya dipanggil datang saya gak bisa apa-apa bukannya menguruskan energi bukannya sia-sia disitu saya berpikir ketika saya dipanggil lagi suatu saat saya harus belajar dan saya harus bisa ya soal diterima atau tidak enggak masalah yang penting saya harus bisa dan saya menunjukkan kalau saya itu punya niat belajarnya tinggi disitu saya memiliki sebuah tekad benar juga ya pola pikir sedih itu benar harusnya saya dari dulu ke pikiran sedih ini saya belajarnya banyak-banyak ketika diujikan saya jawab sebisa saya toh di hati saya sebenarnya sudah pesimis ya toh ujung-ujungnya bakal ditolak juga ya maksudnya jadikan eksperimen aja toh ujung-ujungnya ditolak itu soal di pikiran saya kalau saya sudah lamar pasti ditolak jadi ya eksperimen aja saya berimprovisasi lah ketika disuruh interview saya bilang aja asal-asal pokoknya saya bilang lah saya ingat belajar ini saya ini karena di pikiran saya itu sudah pesimis saya pasti ditolak gitu rupanya ada satu lohangan di koran tentang accounting saya lamar dipanggil tuh wah saya sudah saya sudah belajar lah malam ya disuruh ujian dikasih selembaran dikasih soal rupanya benar semua pula jawaban saya karena memang ujiannya itu gak gitu sulit dasar-dasar akutasi saya masih bisa karena saya belajar katanya kamu yakin kamu bekerja disini sebagai accountant tapi kamu gak S1 terus saya bilang iya dan saya memang kuliah kapan kamu kuliah jam segini-jam segini wah gak bisa disini jam 5.30 pulang tapi karena niat kamu tinggi saya izinkan kamu jam 5 pulang katanya karena kalau saya jam 5.30 pulang itu bentrok dengan jawab kuliah saya jawab kuliah saya tuh jam 5.30 sedangkan disitu raturnya 5.30 tapi bos saya baik dia menginjinkan saya pulang jam 5 wah saya jadi merasa kayak dihargai nih tapi ada tapi-nya ada tapi-nya awalnya saya diterima bos saya tuh gak yakin dengan kualitas saya dia bilang paling nih bekerja 1-2 bulan sudah cabut gaji saya cuma dihargai sebesar 1,2 juta rupiah wow 1 bulan kotor di luar makan di luar ini di luar itu 1,2 juta rupiah wow buat bayar bensin aja sudah benge-benge saya hitung-hitung gak apa-apa masih sanggup bayar uang kuliah uang kuliah itu 1 tahun itu 5.500.000 masih cukup gak masalah gak masalah kerja kerja-kerja kerja dan mungkin itulah jalan saya dengan gaji yang sangat rendah saya bisa menguasai akutansi dan saya kuliah dan tamat mungkin masih ada banyak lagi rintangan tapi saya tidak ceritakan saya hanya menceritakan pahitnya saja dan mungkin di video selanjutnya jika teman-teman ingin mengeritakan cerita saya lagi akan saya lanjutkan lagi cerita ini jadi video saya ini bukan mengatakan bahwa hidup itu selalu mulus kamu melihat orang sukses bekerja perusahaan besar kamu tidak tahu histori dia itu bagaimana kamu tidak tahu manis pahitnya itu dia bagaimana kamu hanya melihat wah dia sudah sukses tapi selama dia menuju sukses itu dia ditumbuk berapa kali hajar berapa kali kamu gak pernah tahu dan seharusnya kamu juga membuat hal tersebut kamu juga harusnya menciptakan histori menciptakan sejarah untuk diri kamu sendiri untuk diceritakan kepada anak-anak kamu supaya ya kesannya ya wah dulu saya begini loh wah dulu saya itu orangnya hebat loh ya kamu itu hebat di hadapan kamu sendiri kalau diri kamu sendiri menganggap kamu itu lemah siapa yang mau menganggap kamu hebat saya sendiri juga begitu saya selalu menganggap diri saya itu ya hebat maksudnya saya buat video youtube ini kasih teman-teman nonton apakah teman-teman yang lain yang berhubungan dengan saya dekat itu berpikiran saya ini normal mereka itu banyak berpikiran saya aneh apalagi di video pertama yang saya upload itu yang view-nya itu mengerikan lah tapi sekarang sudah tembus 10.000 view di atas 10.000 view orang-orang mulai melihat wah ternyata saya ini berbakat tapi sebenarnya saya ini gak berbakat enggak saya ini hanya membagikan apa yang saya ingin bagikan dan kebetulan ini hobi saya hanya itu yang saya lakukan tapi ketika sudah sampai di tahap tertentu sudah dianggap berhasil orang itu selalu seperti berimajinasi melihat itu seperti keren banget padahal sebenarnya enggak ya mungkin dulu lah teman-teman video dari saya ya jika teman-teman mau dengar cita-cita lain lagi yang tidak sengaja saya upload ini sebenarnya saya share ini juga dari DM teman-teman saya menjadi terinspirasi buat video ini ya teman-teman komen saja akan saya buat lagi dan jangan putus asa teman-teman semangat terus dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati